Halo Lur, Assalamualaikum Di video kali ini saya akan berbagi sedikit solusi untuk kalian yang tenaga KLSnya kurang rendang atau bahasa kalinya stand in dan terbang Ya jangan di skip-skip ya, tetap stay tuned Oke Lur, pertama kita buka dulu bugnya dan rumah koplinnya Untuk bot rumah koplin memakai kunci sop 14 dan untuk pipirnya memakai bot 10 Bisa memakai T10 Dan kita buka memakai impact atau untuk yang manual bisa memakai tracker untuk menahan rumah kampasnya Kedua kita pasang pair dan kampasnya disini kalian pastikan dulu rumah kampasnya dalam kursusnya Kondisi masih bagus supaya kampasnya rapat saat dipasang Tidak terlalu oblak Dan pasang kembali selesai pemasangan dari pabrik Perhatikan noknya ya Lur Oke Lur, sekadar tips Biar kampas kopleng Tidak slip Selesai bore up Ganti kampasnya memakai yang racing Dan yang pairnya juga racing Dijamin yang 6 juta Ketiga, setelah kalian selesai memasang kampasnya Kalian pasang lagi rumah kampasnya di kerekisnya Oke Lur Terima kasih telah menonton video kami Semoga bermanfaat bagi kalian pencinta trailer terkhusus pengguna KLS standar maupun borap Jangan lupa support terus channel kami dengan cara Like, comment, share, and subscribe Wassalam